Intro Hai 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 Menia bola dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan channel AutoSpot Kali ini kami akan mengabarkan secara spesial Kepada kalian semua Seputar berita sepak bola terupdate Yang sayang sekali anda lewatkan So, tonton sampai selesai ya Sebelum menjadi pesipak bola terkenal di Indonesia Pratama Arahan sempat merasakan momen terberat dalam hidupnya Bahkan, momen terberat itu membuat Pratama Arahan frustasi Dan sempat ingin menghentikan karirnya di dunia sepak bola Keterbatasan ekonomi yang menjadi alasannya Namun, keterbatasan itu tidak membuatnya menjadi lemah Apalagi putus asa Impian untuk menjadi pesipak bola profesional Terus diasah dan dikembangkan Hasil jirip ayahnya melawan keterbatasan ekonomi Membuahkan hasil yang bisa dinikmati sekarang Ia menjadi pesipak bola paling terkenal Paling banyak dipicarakan banyak orang Bahkan trending di berbagai media sosial Ia juga diproyeksikan sebagai ikon timnas Indonesia Dan duta sepak bola Karena telah membuat harum nama bangsa dan negara Pratama Arahan memulai menikmati dunia sekulit bundar Sejak sekolah dasar kelas 3 Diajak oleh kakak kandungnya Ia masuk ke sekolah sepak bola di Belora, Jawa Tengah Karir Pratama Arahan semakin menanjak Sejak masuk SSB Dan ia selalu diarahkan oleh pelatihnya Untuk mengikuti proses seleksi di kota-kota besar Memasuki sekolah menengah pertama Pratama Arahan merasakan momen terberatnya Dalam hidup sepak bola Pratama Arahan selain punya keterbatasan ekonomi Ia sempat gagal mengikuti proses seleksi Pekan olahraga pelajar daerah OBDA Padahal OBDA merupakan batu lencatan Untuk menambah jam terbang karirnya Sebagai pesepak bola profesional Mari doakan saja Semoga Pratama Arahan di klub barunya sekarang Bisa sukses Dan mampu membawa Toge Verdi naik ke divisi utama di Gajipang Dan itulah informasi seputar sepak bola spesial Tersaji dari channel Autospot Buat kalian semua yang tidak ingin ketinggalan informasi terupdate Terakurat dan terpercaya seputar sepak bola Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya